Pemirsa Polisi Metropolitan Washington D.C. dan dinas rahasia menyiapkan keamanan ketat di sekitar Gedung Putih pada Senin 10 Agustus. Ini dilakukan pasca penembakan yang mengganggu pengarahan Presiden Donald Trump. Dinas rahasia Amerika Serikat tiba-tiba mengawal Trump keluar dari ruang Pers Gedung Putih di tengah pengarahan karena penembakan di luar Gedung Putih. Trump kembali ke ruang media beberapa menit kemudian dan mengatakan seseorang telah ditembak oleh penegak hukum dan dibawa ke rumah sakit. Ia mengatakan tersangka bersenjata. Dinas rahasia mengatakan bahwa penyelidikan terhadap seorang perwira yang terlibat penembakan sudah berlangsung. Targetnya adalah seorang laki-laki dan petugas, keduanya kini dalam perawatan medis. Tidak ada orang lain terluka dalam penembakan itu. Trump memuji tanggapan dinas rahasia dan mengatakan memiliki rincian lebih lanjut tentang yang akan terjadi nanti. Sebelumnya, dinas rahasia membawa Donald Trump saat ia berbicara tentang pasar saham dan sejumlah pejabat. Sesaat penembakan itu terjadi, Trump dibawa ke Oval Office yang berada di sayap barat dekat ruang pertemuan.